Halo semat astro follower ketemu saya lagi pada free reading yang ke-22 pada kali ini saya mau membahas Ibu Wanti Setia Ningsi lahirnya 12 Oktober 1979 jam 12 malam di Jakarta pendidikannya S2, wow, owner di 3 perusahaan, direktur di 2 perusahaan, mantap dia tanya bagaimana potensi di tahun 2023 ini nah kalau kita ngeliat apa yang mesti dilakukan sama Ibu Wanti di tahun 2023 ini jadi kalau kita ngeliat secara jadi kita ngeliat secara pace, saya buat dulu pace-nya Ibu Wanti ini adalah orang air yang lahir di musim dingin nah orang yang lahir musim dingin dan tahun ini adalah tahun kuimau jadi apa yang harus dilakukan kalau Ibu Wanti tahun ini harus menggunakan strategi juga harus banyak berkolaborasi atau kata kuncinya networking harus dikuatkan dan semuanya harus berkolaborasi dan kalau kita ngeliat lagi secara pilar 10 tahun Ibu Wanti lagi masuk the golden time so no wonder gitu loh no wonder Ibu Wanti bisa mempunyai apa, direktur di 2 perusahaan dan 3 owner karena memang capnya ini lagi masuk the golden time tahun ini juga tahun yang bagus buat Ibu Wanti banyak nobleman yang datang ada bintang jenderal pada saat bintang jenderal datang semua masalah akan beres so selamat buat Ibu Wanti ya pace-nya ini saya bilang bagus sekali Ibu pace-nya saya bilang Ibu bagus sekali so tahun ini juga Ibu bisa berkembang dengan lebih baik ya cuman dari semuanya ini tetap ada yin and yang-nya oke teman-teman sampai disitu dulu saya membaca tentang Ibu Wanti buat teman-teman yang tertarik untuk dibacakan silakan isi silakan isi google form di bawah ini dan bergabung di grup saya juga like share and subscribe video saya di youtube untuk mendapatkan video-video selanjutnya selamat menikmati